Hai semuanya Apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja Dan sekarang Mission Braces kembali lagi dengan Sebuah video baru untuk teman-teman Sama seperti yang kamu sudah baca judulnya Ini adalah Fun Reading Dimana kita akan seru-seruan cari tahu Siapa cinta sejati kamu Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan Kalau video ini tetap adalah General Reading Fun General Reading Oke Berarti kalau kamu rasa nanti pesannya gak resonate buat kamu Berarti memang mungkin video ini memang bukan buat kamu Dan Kalau kamu rasa pesannya resonate buat kamu Jangan lupa untuk like Comment ke saya to aku Dan kalian boleh banget share video ini Ke siapapun kenalan kamu yang mungkin Kamu rasa perlu mendengarkan video ini Atau video lain dari Mission Braces Jangan lupa untuk subscribe Kalau misalnya kalian adalah penonton baru Follow juga dong Akun social media aku yang lain Seperti Instagram, TikTok, dan di Twitter juga Linknya aku contohkan di kolom deskripsi di bawah ini Supaya kita juga bisa seru-seruan di platform lain Oke Lagi-lagi aku mau mengingatkan lagi Kalau ini adalah General Reading ya Jadi kalau misalnya kamu rasa pesan yang gak resonate buat kamu Gak apa-apa Jangan marah Jangan marah ke aku Yang nonton ini pasti banyak Oke Dan teman-teman saat ini kamu bisa tenangkan dirimu sendiri dulu Tarik nafas dalam-dalam Membuskan Relax aja Jujur aku gak tau video ini juga akan berapa lama nantinya Tapi kamu bisa pilih antara opsi nomor 1 Yang ini Opsi nomor 2 yang ini Atau opsi nomor 3 yang ini Aku kali ini pakai alat bantu pembeda Fotokart Jinjin Alias Pak Gino Leader K-pop group Astro Karena kalau kalian udah ngikutin aku dari lama Kamu pasti tau kalau misalnya aku aroha hardcore Aku suka banget sama Astro dan aku aroha Dan kita pakai fotokartnya Jinjin untuk opsi Oke Kamu bisa pilih Yang mana pun dari 3 opsi ini Kamu rasa memang Menarik buat kamu Dan lagi yang menarik buat kamu Antara opsi nomor 1 2 Dan 3 Aku mau minum dulu sebentar Sebelum kita mulai Dari opsi nomor 1 Tapi kalau misalnya teman-teman Merasa terpanggilan untuk Menonton atau Pilih lebih dari 1 opsi Gak apa-apa Siapa tau mungkin memang Ada pesan yang perlu kamu dengar Dari Lebih dari 1 opsi Lebih dari 1 kartu Lebih dari 1 file Kalau kalian merasa kamu sudah memilih Sekarang Kita akan mulai dari Dari opsi nomor 1 Atau teman-teman yang memilih Fotokartnya Jinjin yang ini Yang lainnya disingkirkan Oke Teman-teman yang pilih Opsi nomor 1 Siapa ya cinta sebiati kalian Siapa cinta sebiati Teman-teman yang pilih opsi Nomor 1 Oke Six of swords Reverse Dan sama aku rasakan Ini lorong dulu Eight of swords Reverse King of cups Reverse Gak apa-apa Kartu kebalik Bukan berarti Artinya negatif loh Three of cups Three of pentacles Sorry One last three of cups Den bottom of deck Atau artem paling bawah Den nine of swords Orang ini pernah patah hati Ini orang baru Yang kalaupun mungkin Kamu belum banyak berinteraksi Sama dia Entah kamu pernah ketemu Tapi kalian belum banyak berinteraksi Atau memang ini pure Literally orang baru Tapi kehadiran dia itu Akan sangat-sangat Buat kamu Buat kamu akhirnya berani buka hati lagi Berani jatuh cinta lagi Berani percaya cinta lagi Tapi ini orang pernah sakit hati Yang bener-bener Sesakit hati itu Sampai dia nutup hati Sampai dia nutup diri Sampai dia mungkin Agak-agak gak percaya Sama cinta So mid Tadi reverse kan Katanya kebalik Dia sempat gak percaya Sama cinta Siapapun dia Entah dia pernah diselingkuhin Pernah gagal Menikah Atau Ada suatu hal yang Yang bikin dia Takut buat jatuh cinta Ada suatu hal yang mungkin Bikin dia takut buat percaya cinta Give yourself Give your relationship a chance But of the neck Atau kartu paling bawah Ada deception Orang ini takut dibohongin Karena mungkin di masa lalu Dia pernah dibohongin Atau kamu Yang di masa lalunya Kamu pernah dibohongin Kamu pernah terjebak Dalam hubungan yang Toxic relationship Yang memang Bisa dibilang toxic banget Atau beracun banget Atau hubungan yang Ya bikin kamu buat Jadi Gak percaya cinta sama sekali Atau bikin kamu takut Buat buka hati Bikin kamu takut Buat percaya Kalau di luar sana Ada kok orang yang baik Sama kamu Dan gak semua orang Hadir dalam hidup kamu Yakinan buat Nyakitin kamu aja Aku dia bukan berita Aku menghilang Tapi aku bener-bener suka Disini ada Nine of swords reverse Ada six of swords reverse Walaupun masih ada Three of swords ya Aku rasa Lepas kamu ketemu dia Dia juga masih agak-agak Was-was Atau masih agak-agak takut Masih agak-agak worry Masih agak-agak khawatir Atau kamu yang saat ketemu orang ini Kamu juga masih agak-agak worry Takut buat Diselingkuhin Takut buat disakiti Takut buat dikecewakan Takut buat patah hati Tapi Pelan-pelan Ketika kamu hadir dalam hidup dia Kamu jadi berani buka hati Aku tuh denger lagu Jujur aku lupa ini penyanyinya siapa Tapi aku denger lagu yang liriknya Maafkan suaraku yang ala kadarnya Tapi Liriknya kalau gak salah kayak gini Dan kau hadir Merubah segalanya Menjadi yang lebih Ya gak sih Dan kau hadir Merubah segalanya Menjadi lebih indah Kau bawa diriku Ya kalau gak salah ada sesuatu Coba dong Kalau kamu tahu lagunya apa Maafkan tadi suaraku Kalau kamu tahu itu lagu apa Komen di bawah ini Guys tahu Kita tahu itu lagu apa Aku ingat aku pernah dengar lagu itu Dan itu vibes sekalian Itu vibes dalam hubungan kamu dan dia Vibes hubungan kamu dan cinta sejati kamu Kehadiran kamu tuh bikin dia Ngerasa kayak ya Hidupnya jadi lebih indah Hidupnya ngerasa lebih bahagia Akhirnya dia pelan-pelan berani Untuk percaya Kalau gak semua orang Hadir dalam hidup dia Cuma buat nyakitin dia aja Atau vibes versus kamu Yang setelah orang itu Hadir dalam hidup kamu Kamu ngerasa Gak semua orang Ada ya Cuma buat nyakitin kamu Dan yang aku suka dari orang ini Adalah aku rasa dia memang Berwawasan tinggi Cerdas Terpelajar Tapi mungkin agak-agak kaku Entah memang dia agak-agak kaku Atau Di mata orang lain dia terkesan cuek Tapi sebetulnya bukan cuek Bukan cuek Lebih ke Dia pernah terlaki nih Dia pernah terkecewakan Dia pernah dikecewakan Dia pernah terhati Dia pernah takut Buat percaya Kalau cinta itu ada Dan dia berhak buat mencintai Ini adalah hubungan Yang aku rasa You guys are gonna be healing And growing together Kalian akan tumbuh Dan Pulih bersama-sama Dan Aku tuh bener-bener Nanti ke Forbes hubungan yang Mungkin di mata orang lain Orang bakalan mikir kayak Lu berdua kok kenal ya Lu berdua kok bisa nyambut Lu berdua kok bisa 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 Klop ya Kok lu berdua bisa Bisa cocok ya It's gonna be the type of relationship That will be shocking people Because Mungkin Mungkin Kamu itu adalah Orang yang berbeda dari tipe Mantan-mantannya dia sebelumnya Atau Dia itu beda banget Dari mantan-mantan kamu sebelumnya Dan Kehadiran orang ini Itu akan membuat Kamu jadi lebih Ceria Dan dia juga Ini tuh vibesnya Bener-bener vibes Playful Disini juga ada kartu playfulness Ini bener-bener vibes playful Yang kayak Kasmaran Jatuh cinta Jaman sekolah Tau gak sih Yang Kasmaran yang Mungkin kita ngegebet Atau kita naksir Senior Jaman sekolah Kita ngegebet Atau kita naksir Teman sekelas Teman seangkatan Tapi beda kelas Atau Ya kita naksir orang Yang beda sekolah Tapi kita ketemu Misalnya kayak Saat lagi pentas Sani Atau Penta seni Atau lagi ada acara Event something Dan Kita seneng banget We're really anticipating The time Where we could meet them Kita mengantisipasi Waktu dimana kita Misalnya ketemu orang itu Ini vibesnya kayak gitu Gemes Aku rasa orang ini Agak-agak hati-hati sih Dalam berbicara Dan hati-hati Dalam bertindak Ini bukan tipe hubungan yang Saat-saat-saat impulsif Besok hari ini ketemu Terus besok langsung Ngajak nikah Enggak Demi take their time Demi really take their time Mereka akan ambil waktu Untuk Meyakinkan diri Mempertimbangkan diri Tapi kamu gak perlu khawatir Ini orang walaupun mungkin Casingnya galak Atau Keliatannya dia cuek Keliatannya dia Gak peduli Aku rasa dia Kalo udah sayang Bucin loh Dia kalo udah sayang Bucin dan Lucu aja gitu Mungkin buat kamu lucu Yang tadi aku bilang Mungkin orang akan berasal sih kayak Lu berduaan nih What are you guys Exactly Lu berdua tuh kapelan nih Tapi Ya Gimana ya Kalian nyambung Aku benar-benar ngerasa Kamu tuh bisa jadi Obatnya dia loh Dari patah hatinya Patah hatinya dia Atau dia yang bisa jadi obat Buat kamu Keluar dari cangkang patah hatimu Orang ini terbiasa pakai topeng Dia terbiasa berpura-pura Mungkin berpura-pura kuat Berpura-pura baik-baik aja Berpura-pura hebat Atau berpura-pura I'm okay No problems Padahal hatinya Di dalam hatinya Di dalam dirinya Dia butuh pertolongan Dan dia akan bisa menjadi diri sendiri Dan gak lagi membohongi dirinya Sejak ketemu kamu Jujur ya Aku agak nangkep vibes Kayak Christian Grey Mr. Grey Yang setelah ketemu Anna Anastasia Still Dia jadi melunak 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 Dan sampai akhirnya dia yakin Kalau He wants to be with Anna For the rest of his life Orang ini tuh Bukan-bukan berarti Dia playboy atau playgirl Tapi dia 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 sempat takut Buat dia tuh cinta Cuman kehadiran kamu Yang Bener-bener Merubahkan segalanya Menjadi lebih indah I like the vibes Okay Aku rasa ini semua Buat teman-teman yang pilih Aksion nomor satu Kalau kalian suka Dan kalian rasa Aksionnya resonate Semoga bisa bermanfaat Buat kamu Oh One thing aku pengen ngomong Semoga kalian gak langsung skip Karena orang ini Walaupun ya aku bilang Dia pernah takut jatuh cinta Tapi dia itu Dia menginginkan hubungan Yang stabil Yang seru Dan Dia sangat-sangat Future oriented Marriature oriented Dia memang menjalin hubungan Karena dia pengen menikah Dia pengen menemukan The one Soulmate cinta sejatinya Yang mau diajak Berumah tangga Berkeluarga Dan membangun Kebahagiaan Bersama-sama dengan dia Okay I guess that's all Aku rasa ini semua Buat teman-teman yang pilih Apsi nomor Satu Semoga video diseruan Fat buat kalian Jangan lupa like Dan follow aku juga di instagram Di tiktok Dan di twitter Supaya kita juga bisa Seru-seruan bareng Di platform lain Oke Karena nomor Satu sudah Thank you teman-teman yang kuih nomor satu Sekarang Kita lanjut Selanjutnya Buat teman-teman Yang pilih Opsi nomor Dua Buat teman-teman Yang pilih Opsi nomor dua Atau fotokart Yang jin-jin yang ini Kita akan cari tahu Kira-kira Siapa Yang kasih ganti kami Coba-coba Tengah keringin Tengah keringin Tengah keringin Tengah keringin Servers Ini juga Mirip ke nomor satu Ini hubungan yang Sangat-sangat slow And steady Winstress Fur of Swords Servers Menarik Ini Tenang 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 Stabil Ritmenya Tapi Agak Ngegas juga Aku rasa mungkin Mungkin dia Punya kompetitor Atau kamu Punya kompetitor Kayaknya kamu dapet Kalian terlebih banyak Dengan yang lain Bakal Mereka Six of Wands Menarik Dan disini Ada beberapa Kartu yang Reverse It's okay Kartu reverse Bukan Wighting Gleks Bukan Wighting Negatif Tapi kalian Nyadar gak Aku tuh Kayak Bingung Sendiri Gitu Gimana Cara Adjustment Gimana Cara Penyesuaian Mungkin Mungkin Orang Ini Bisa Jadi Sebetulnya Pengagum Rahasia Kamu Tapi Aku ragu Kalau ini Orang dari Mas lalu Kamu Jadi Besar Kemungkinan Dia adalah Orang baru Apa Kalaupun Kamu udah Kenal Ini bukan Orang yang Kamu udah Kenal Lama Banget Gitu Kayak Bertahun Tahun Kenal Dari Kecil Enggak Ini Lebih Ke Orang Yang Ini Tiba Tiba Aku denger Satu Lagu Di teling Aku Kalau Gak Saat Lagunya Cherry Bell Lagu Lama Wow Why Did I Hear That Song Tapi Yang Lagu Yang Maafin Suara Aku Yang Lagu Kadarnya Tapi Lagunya Aku Diam Diam Suka Kamu Entah Kamu Atau Dia Sempat Jadi Pengagum Rahasia Satu Sama Lain Karena Kalau Dibilang Kali Ini Itu Vibesnya Lucu Kalian Ada Yang Pernah Nonton Doraemon Filmnya Doraemon Aduh Ini Akan Terasa Spoiler Atau Mungkin Kalian Juga Ada Yang Tahu Kalau Doraemon Nobita Itu Partnernya Namanya Shizuka Kan Dan Ujungnya Si Nobita Sama Shizuka Walaupun Ada Karakter Lain Kalau Nggak Selah Namanya Dekisugi Ya kan Please Correct me If I'm wrong Tolong Perbaiki Aku Kalau Aku Salah Karena Aku Nggak Mau Aku Sotoy Tapi Di Film Doraemon Yang Cukup Lama Sebetulnya Aku Nonton Itu Masih Jaman Kuliah Entah 2016 Atau 2015 Itu Ada Sen Ada Moment Si Nobita Nikah Sama Shizuka Ya kan Walaupun Keliatannya Pas Jaman Sekolah Shizuka Kayak Nggak Menunjukkan Ketertarikan Sama Sekali Sama Nobita Karena Ini Rasanya Kayak Gitu Kayak Apa Ya Mungkin Agak Running Chasing Agak Kayak Yang Entah Kamu Deluan Suka Sama Dia Tapi Dianya Terkesan Cuek Tetapi Giliran Kamu Sudah Sibuk Dianya Malah Tiba Tiba Jadi Jatuh Cinta Sama Kamu Tertarik Sama Kamu Kepo Sama Kamu Dan Ujungnya Ada Satu Titik Ada Satu Momentum Ada Define Timing Yang Membuat Kalian Ketemu Lagi Aku Rasa Memang Ada Jeda Dalam Hubungan Ini Entah Jedanya Terpisah Karena Jarak Atau Distant Kalian Beda Kota Beda Wilayah Beda Tiba Tiba Ketemu Lagi Pas Ketemu Lagi Mungkin Ada Pertemuan Pertama Yang Bikin Kamu Suka Sama Dia Atau Dia Suka Sama Kamu Tapi Yang Satu Coik Kayak Tadi Aku Bilang Antara Nobita Dan Shizuka Tapi Tiba Tiba Pas Ketemu Tuh Pas Ketemu Lagi Pas Pertemuan Kedua Langsung Aku Diam Diam Suka Kamu Nah Kayak gitu Lucu Loh Vibesnya Yang Kayak Mungkin Teman-teman Sekitar Kamu Juga Kaget Atau Orang-orang Sekitar Kamu Tuh Juga Kayak Hah Lo Kok Temu Lagi Sama Dia Hah Lo Suka Lagi Sama Dia Hah Kalian Jadi Barang Kok Bisa Kayak Something Surprising Yang Orang Sekitar Kalian Juga Nggak Duga Tapi Mungkin Saat Kamu Ada Jeda Dengan Dia Kalian Lagi Nggak Bertemu Kalian Lagi Nggak Bersama Kalian Lagi Nggak Nggak Ada Interaksi Sama Sekali Mungkin Kamu Atau Dia Memang Sibuk Dengan Kerjaan Sibuk Dengan Karir Sibuk Dengan Tanggung Jawab Sibuk Dengan Responsibility Atau Sibuk Dengan Apapun Memang Perlu Kalian Urus Sebetulnya Dan Kenapa Tadi Aku Bilang Mungkin Ada Saingan Mungkin Kamu Punya Saingan Atau Mungkin Saat Dia Ketemu Kamu Itu Kamu Lagi Dideketin Sama Orang Lain Atau Lagi Suka Sama Orang Lain Bahkan Juga Bisa Lagi Ada Orang Lain Entah Kamu Atau Dia Sama Sama Punya Opsi Step The mistake About Your love Life Forgiving And Learning But The Make Soulmate Aku Ragu Kalo Orang Nih Mantan Kamu Tapi Mungkin Kamu Dan Dia Sama Sama Ada Yang Pernah Punya Trauma Tentang Hubungan Percintaan Dan Traumanya Itu Ada Kaitan Dengan Mengampuni Atau Pengampunan Atau Forgiveness Entah Kamu Ngerasa Kamu Sulit Buat Memaafkan Orang Tua Kamu Karena Mereka Pernah Bikin Kamu Sakit Hati Dan Bikin Kamu Bikin Kamu Ngerasa Kayak Yaudah Orang Yang Ada Dalam Hidup Aku Cuman Buat Manfaatin Aku Ngecawain Aku Sakitin Aku Dan Gak Bener Bener Serius Gak Bener Bener Sayang Sama Aku Karena Disini Ada Kartu Stay Optimistic About Your Love Life Entah Kamu Atau Dia Sebetulnya Kalian Ada Yang Sempat Pesimis Bahkan Bisa Jadi Dua Duanya Sempat Pesimis Terangkait Hubungan Percinta Dua Duanya Sempat Pesimis Dan Takut Buat Buka Hati Tapi Setelah Kalian Hadir Dalam Hidup Sama Lain Kalian Ngerasa Kayak Tunggu Kok Cakep Si Kok Menarik Si Kamu Baik Si Kok Aku Pengen Kenal Kamu Lebih Dalam Ya Kok Aku Pengen Coba Deket Sama Kamu Ya Kayak Gita This Feels Nice Ini Tuh Vibes Kayak Anak Kecil Kepo Anak Kecil Penasaran Yang Dikasih Mainan Yang Awalnya Mungkin Anak Kecil Takut Buat Main Tapi The Toys Or The Thing That They're Trying To Get It Keeps Lingering On Their Mind Kayak Anak Kecil Penasaran Dengan Suatu Hal Yang Awalnya Mungkin Anak Kecil Takut Tapi Penasaran 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 Aku Biasanya Bilang Sebetulnya Bukan Tipe Cinta Yang Tumbuh Karena Pada Pandangan Pertama Lebih Cinta Yang Tumbuh Karena Terbiasa Cinta Yang Tumbuh Karena Nyaman Cinta Yang Tumbuh Karena Rasa Penasaran Dan Cinta Yang Tumbuh Karena Cinta Atau Takut Buka Hati Tapi Seiring Waktu Seiring Waktu Kamu Bertumbuh Kamu Healing Atau Kamu Berusaha Menyembuhin Diri Dari Trauma Akhirnya Akhirnya Kalian Sadar Kalau Misalnya Oh Cinta Itu Gak Semenakutkan Itu Kok Cinta Gak Semenyakitkan Itu Beberapa Di antara Kalian Mungkin Ada Yang Ini Luas Banget Konteksnya Karena Mungkin Banyak Yang Pilih Nomor Dua Tapi Beberapa Di antara Kalian Bahkan Mungkin Ada Yang Sempat Kepikiran Pengen Child Free Atau Pengen Nggak Punya Anak Atau Bahkan Pengen Nggak Nikah Tapi Setelah Ketemu Orang Ini Kamu Jadi Mikir Kayak I think I could Give it a shot I think I could Try I think I want To Bahkan Mungkin Kata Aku bilang Udah Pesimis Tentang Cinta Udah Nggak Mau Tentang Cinta Udah Nggak Mau Cinta Cintaan Lagi Tapi Boom Tuhan Kirimin Orang Ini Atau Tuhan Pertemukan Kalian Lagi Dan Akhirnya Bikin Kamu Dan Bikin Dia Itu Jadi Kayak Aku Pengen Dan Aku Dengar Satu lagu Lagi Ini Lagi Justin Bieber Next See you Yang Bagian Sesepele Aku udah bilang Kan Ini tuh Faze Kalian Manez Pardon My voice Makan suara Aku Tapi Kaya Kasmaran Yang Sesepele Awalnya Nggak Nyadar Kalau Gebetannya Kalau Cinta Sejati Kamu Punya Senyuman Yang Manis Menarik Blah 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 Dia Mungkin Awalnya Nggak Sadar Kalau Kamu Cakep Kalau Kamu Ganteng Kamu Cantik Atau Kamu Yang Awalnya Nggak Nyadar Dia Cakep Dia Cantik Dia Menarik Tapi Ternyata Semakin Kamu Kenal Dia Semakin Kamu Nggak Bisa Ngelupain Dia Semakin Terbayang Bayang Terus I like This one Butuh Proses Butuh Proses Butuh Proses Buat Pelan Pelan Entah Kamu Belajar Mengampuni Orang Tua Kamu Belajar Buka Hati Belajar Mengestrasikan Diri Mungkin Bahkan Mayoritas Dari Kalian Kamu Deluan Yang Nembak Atau Kamu Deluan Yang Approach Kamu Deluan Yang Melakukan Pendekatan Ke orang Ini Tapi Dia Ngeladenin Dia Ngerespon Karena Dia Juga Nyaman Sama Kamu Dia Juga Tertarik Dia Juga Penasaran Dan Dan Mungkin Kamu Ketemu Sama Orang Ini Pas Kamu Lagi 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 Di Atas Daun Lagi Sukses Sukses Lagi Cakep Cakep Lagi Ganteng Ganteng Lagi Mapan Mapannya Lagi Kelobuah Lagi Random Random Lagi Mateng Mateng Oke Aku Rasa Ini Semua Buat Teman Teman Yang Pilih Apsi Nomor Dua Atau Fotocard Jinjin Yang Ini Kalau Kalian Rasa Apasah Nyerah Snit Buat Kamu Dan Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Like Comment Kestel Aku Dan Kalian Boleh Share Video Kesehatapun Kenalan Kamu Yang Mungkin Kamu Rasa Perlu Mendengarkan Video Ini Atau Video Dan Follow Juga Supaya Kita Bisa Seru Seruan Barang Di Platform Lain Kalau Gitu Karena Nomor Dua Sudah Sekarang Kita Lanjut Buat Yang Terakhir Buat Teman Teman Yang Pilih Apsi Nomor Tiga Atau Fotocard Jinjin Yang Terakhir Buat Teman Teman Yang Pilih Apsi Nomor Tiga Kita Akan Cari Tahu Kira Kira Siapa Ya Kintas Jati Teman Teman Buat Teman Teman Yang Pilih Fotocard Jinjin Yang Ini Siapa Kintas Jati Kalian Oke Kenapa Kartunya Gak Mau Keluar Are you Guys Oke Five Of Cups Banyak Entera Kalian Yang Bahkan Walaupun Kamu Lagi Nonton Video Ini Sebetulnya Kamu Lagi Dititik Sedih Atau Kamu Dititik Entah Kamu Pengen Rebound Atau Kamu Pengen Cari Pelampiasan Atau Kamu Bahkan Udah Agak Mulai Pesimis Akan Cinta Kamu Udah Mulai Ngerasa Kayak Masa Masa Ada Yang Aku Masih Punya Jodoh Gitu Aku Masih Punya Cinta Sejati Masa Ada Yang Mau Sayang Sama Aku Masa Ada Yang Mau Peduli Sama Aku Masa Ada Yang Mau Care Sama Aku Ada Look at The Chariot Ada Four of Wands Ada Page of Pentacles Ada Di Empress Juga Aku Rasa Orang Ini Memang Good Looking Cakep Cantik Ganteng Menarik Dan Mungkin Berkarisma Dia Mungkin Populer Dan Entah Kamu Atau Dia Saat Kalian Ketemu Memang Ada Yang Lagi Kecewa Ada Yang Entah Kecewa Karena Memang Masalah Hidupnya In General Atau Dia Kecewa Karena Pernah Sakit Hati Pernah Patah Hati Pernah Heartbroken Seheartbroken Itu Rapuh Serapuh Itu Atau Hancur Sehancur Itu Beberapa Diantara Kalian Entah Kamu Atau Dia Yang Peradis Lingkuh Dan Ini Pesannya Laut Banget Dibanding Dua Opsi Yang Lain Aku Merasa Ini Ada Suatu Tentang Perselingkuhan Ada Suatu Tentang Adalteri Ada Suatu Tentang Ketidak Setiaan Yang Mungkin Bikin Kamu Atau Dia Takut Jatuh Cinta Takut Buka Hati Karena Dibanding Dua Opsi Yang Lain Dibanding PAL Satu Atau Dibanding PAL Dua Ini Opsi Yang Orang Ini Stabil Mungkin Dia Mapan Juga Secara Finansial Sukses Kayak Stabil Keuangannya Stabil Pekerjaannya Tapi At Some Point In Their Life Mereka Kabur Pekerjaan Ada Hatu Titik Ada Satu Momen Dalam Hidup Dia Yang Mungkin Mereka Lebih Memilih Kabur Ke Pekerjaan Kabur Ke Karir Kabur Ke Dandan Nge Gym Atau Ya They Try their Best To look Their Best For Their Own Sake Mereka Memperbaiki Diri Memperbaiki Kualitas Diri Buat Dirinya Sendiri Tapi Karena Terlalu Sibuk Dengan Dirinya Mereka Malah Dengan Sadar Menutup Diri Atau Menarik Diri Dari Dating Dari Socializing Dari Bersosialisasi Aku Gak Bisa Bilang Orang Ini Ansos Ya Tapi Ini Lebih Kayak Vibes Orang Yang Dengan Sadar Bikin Capek Diri Sendiri Supaya Gak Perlu Ngurusin Masalah Lain Selain Kerjaan Dirinya Keluarga Mungkin Atau Uang Jadi Gak Perlu Mikirin Romance Gak Perlu Mikirin Cinta Cinta Agak Workaholic Agak Terobsesi Atau Gila Kerja Dia Mungkin Punya Jabatan Atau Dia punya Usahanya Sendiri Atau Dia punya Power Dia punya Influence Seperti Aku Bilang Tadi Dia Populer Dalam Caranya Dan Orang Ini Sebetulnya Sangat Perasa Sangat Perasa Sangat Intuitif Dan Sangat Penyayang Mungkin Kalau Dia Perempuan Dan Kamu Laki Laki Kamu Nonton Ini Kamu Perafalan Siapa Cinta Jati Kamu Dan Kamu Straight Pasangan Kamu Itu Memang Dia punya Harapan Atau Punya Keinginan Pengen Jadi Ibu Atau Kalau Dia Laki Laki Kamu Perempuan Dan Kamu Mencari Pasangan Laki Laki Dia Pengen Punya Anak Dia Pengen Punya Keterunan Mungkin Enggak Itu Suatu Kala Mungkin Dia Enggak Dapat Dari Pasangan Sebelumnya Entah Dia Pernah Menikah Terus Gagal Atau Dia Pernah Hampir Menikah Tapi Gagal Tapi Kegagalannya Itu Kegagalan Dari Masa Lunya Dia Yang Bikin Dia Menutup Diri Yang Bikin Dia Jadi Dengan Sadar Takut Buat Buka hati Dan Aku Tiba Tiba Feeling Pengen Ngambil Lip Pengen Olesin Aja Ke Lebih Bibir Ku Karena Aku Berasa Kering Sangat Nah Jujur Aku Berasa Dengan Adanya The Chariot Sama Five of Cups Disini Dan Pace of Pentacles Disini Orang Ini Mungkin Iya Dia Kelihatan Baik-baik Aja Di Luarnya Di Casing Kelihatan Baik-baik Aja Tapi Dalamnya Kering Dalamnya Kayak Mungkin Dia Kesepian Dan Mungkin Gak Banyak Orang Yang Tengah Kalo Dia Kesepian Aku Tuh Agak Nangkep Vibes Ya Kan Mungkin Orang Pikir Dia Kenal Cintas Jati Kamu Padahal Nggak Aku Tuh Jujur Agak Nangkep Impression Agak Nangkep Vibes Orang Mungkin First Impression Dia Ke Cintas Jati Kamu Sama Realitanya Beda Mungkin Orang Berpikir Kayak Enak Jadi Si A Enak Jadi Si B Jadi Cintas Jati Kamu Hidupnya Kayak Sempurna Banget Aslinya Belum Tentu Serius Karena Mungkin Orang Ini Memang Sangat Ramah Sangat Baik Terlihat Kerja Keras Cantik Ganteng Menarik Berkarisma They seem All Collected And Fine But If Inside Themselves I Do Feel Loneliness Aku Agak Nangkep Kesendirian Kesepian Disini Ada Kartu Hard to Conversation Getting to know each other This could be the one And bottom of the deck Ada Let go of control issues Mungkin ya Kemahuan orang ini Adalah Dia bisa posesif Atau kamu bisa posesif Atau pengen Mengontrol Segala Ingat gak aku bilang Aku ada bilang Ini orang itu Mungkin kesepian Karena disini Ada hard to Conversation Dan gak ada Yang to know each other Dia pengen Punya orang Yang bisa Diajak Ngobrol Diajak Sharing Diajak Diskusi Dan diajak Jujur Jujuran Tentang Banyak Hal Pengen Ada orang Juga berusaha Untuk Mengenal Dia Dekat Sama dia Mengenal Dia Dan menerima Dia Apa adanya Dan dia Akan sangat Menghargai Kalau Kamu pun Juga bisa Menjadi dirinya Dirimu sendiri Di depan dia Atau Entah Kenapa Aku ngerasa Beberapa Diantara Kalian Mungkin Saat kamu Ketemu Orang Ini Terus Kamu berpikir Kayak Oh my god You're too good To be true You're perfect Kamu bisa mulai Posesif Ke orang ini Sedangkan Orang ini Dia bukan Tipe yang bisa Diposesifin Aku rasa Dia keliatan Something about Friends Ada sesuatu Tentang teman Ada sesuatu Tentang teman Yang mungkin Perlu kamu perhatikan Bisa jadi Walaupun mungkin Dia terkesan Kayak Populer Sempurna Tapi orang-orang Atau teman-teman Yang dia percaya Dia tuh hitungan jari Entah cuma Satu atau dua orang Ibarat tangan kanannya dia Orang yang benar-benar Dia percaya Dan Ketika kamu Benar-benar Udah masuk Dalam hidup dia Ketika dia akhirnya Ngizinin kamu Buat masuk Dalam hidup dia Kamu bisa lihat Dia ngenalin kamu Nggak ke Orang-orang terdekatnya ini Dan reaksi Orang-orang terdekatnya Ke kamu tuh Gimana Karena itu Bisa jadi indikator Antah mungkin Orang-orang terdekat dia Yang jadi Macomblang kalian Orang-orang terdekat dia Yang Jodohin kamu Sama dia Yang mungkin Jadi kayak Pompom girl Atau Pompom boy Supporter Cheerleader kalian Dan aku bisa bilang Setelah progresnya Agak cepat loh Progres kalian ketemu Kenalan PDKT Dan sampai Ke titik Menikah Atau pernikahan Itu bisa cepat Karena orang ini Mungkin dia Udah terlalu lama sendiri Dia udah terlalu lama jomblo Atau kamu udah terlalu lama sendiri Kamu udah terlalu lama jomblo Dan kamu ngerasa kayak Oke I want long term commitment Aku pengen Komitmen jangka panjang Aku pengen Komitmen yang Setia Komitmen yang bahagia kan Dan Sama aku pengen ngomong Beberapa dintra kalian Kalau memang kalian aktif Secara seksual Mungkin Mungkin Union atau persatuan kalian Apalagi kalau kalian Mengincar pernikahan Itu bisa terjadi karena Entah kamu yang hamil Atau dia yang Hamil Anak kalian Tapi potensinya ada Tapi itu free will ya Kalau kamu gak mau ya Just use protection Terutama kalau kalian Memang aktif Sina seksual Tapi aku rasa orang ini Sebetulnya memang sangat-sangat Diandalkan They might have been wounded Mereka pernah terluka Mereka pernah terluka Dan mereka pernah rapuh Tapi Dia gak se Workaholic Gak sesempurna Gak se Dia juga punya kelemahannya Dia juga punya kekurangannya Mungkin banyak orang Bahkan segan atau takut sama dia Padahal aslinya Ini orang tuh Softy Aku tuh agak nangkep vibes mungkin Casingnya dia tuh Herder Atau Golden Red Wheeler Eh What do I say Golden Red Wheeler Mungkin dia Aslinya tuh Harder Atau ya Road Wheeler Tapi Ya kombinasi Golden Red Road Wheeler Golden Red River Sama Road Wheeler Dia Aslinya softy banget Lembut banget Dan mungkin Saat kamu ketemu dia Kalian juga Langsung feeling Kayak Kayaknya ini deh Kayaknya iya deh ini Beberapa di antara kamu Mungkin kamu udah ketemu dia Tapi mayoritas mungkin Mungkin Belum sadar sih Belum kenal-kenal banget Tapi lagi-lagi aku perlu ingatkan Kalau ini adalah General Redding Oke Ini General Redding Tapi aku rasa kalian akan punya Fun conversations Percakapan-percakapan Dan interaksi yang seru Yang asik Dia dia ngobrol asik Dia mungkin juga punya Patient yang sama Atau ketertarikan yang sama Kayak kamu Dan mungkin Dia juga punya Visi-misi yang sama Kayak kamu Jadi Omongan kalian tuh nyambung Tiktokannya enak There might be a lot of conversations A lot of fun and a lot conversations There might also be like a lot of Playful banters Joke yang kalian sharing Atau sama lain Dan mungkin Mungkin memang Tiktokan joke Atau Tiktokan bercanda Kalian tuh nyambung Enak gitu Walaupun keliatannya kayak Awalnya mungkin kamu ragu kayak Kayaknya gue gak bakal nyambung Sama orang ini Tapi nyambung Ternyata nyambung Dan ternyata seru Entah kenapa aku juga merasa Mungkin orang ini suka traveling Atau kamu bisa ketemu dia Saat traveling Atau memang A bit distance between you guys Ada jarak sebetulnya Awalnya di antara kalian Is that all? Fokusku tuh masih kesini deh Sebetulnya Dan 404 itu sebetulnya Kartu wedding Kartu selebrasi Ya mungkin Mungkin bahkan Pandangan kalian Tentang pernikahan Pandangan kalian Tentang entah itu Marriage Dan wedding Itu memang Memang Sama gitu loh Sepaham Sepadan Oke Aku rasa ini semua Buat temen-temen yang Pilih opsi nomor Tiga Atau fotocardnya Jinjin yang terakhir Semoga Kesan-kesan manfaat Buat kalian Kalau kalian suka Jangan lupa untuk Like Comment Keseluruh aku Dan Silahkan share video ini Kisah mohon kenangan kamu Yang kamu rasa mungkin Perlu mendengarkan video ini Atau video Like the relation Prisies Semoga Resilat dan bermanfaat Ya Kalau gitu Ke nomor tiga sudah Berarti Semua pesan yang perlu Aku sampaikan Baik itu nomor tiga Nomor dua Dan nomor satu Semua sudah disampaikan Semoga Mereka bisa bermanfaat Buat temen-temen Sampai kita ketemu lagi Dengan kesempatan Bye-bye God bless I love you guys so much